Halo semuanya, jadi video ini idenya datang dari Alea. Alea itu lagi seneng pakai baju Mickey Mouse. Bener. Eh Minnie Mouse, Minnie Mouse. Minnie Mouse dan Mickey Mouse nih. Minnie Mouse dan Mickey Mouse, iya. Tapi aku sering lihat dia pakai baju Minnie Mouse yang atasnya ada pita polkadot. Iya, merah warnanya tuh. Pink. Ini susternya. Sempet ngejagain. Sempet ngejagain. Kok jadi dia tahu? Jadi ya Alea tuh sekarang lagi, Alea anak gue. Siapa tahu belum tahu. Tahu bang, tahu. Alea itu lagi seneng-senengnya kalau abis mandi request baju. Request? Iya. Ih, udah ngerti fashion berarti. Udah, udah ngerti. Ma, baju Satpol PP. Agak mau ngejaga sih, Irman. Agak mau ngejaga. Jadi hari ini challenge-nya adalah adu tes cerdas-cermat pengetahuan soal Disney. Bener bang. Siapa si paling Disney? Si siapa si yang paling Disney? Si siapa si yang paling Sisi? Banyak si-nya tuh. Siapa yang si paling Disney antara gue atau Anissa. Atau Anissa. Dan lo sebagai pembaca quiznya. Iya, betul. Oke ya. Gue nggak tahu sama sekali. Bener. Ini semua idenya Reja. Gue bilang, ya bikinin video kayak gini. Oke. Dia bilang, oke bang. Ajak Rais kesini. Oke bang. Ajak Ariel Noah lagi di Paris. Dia bilang. Bener. 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 Nggak mungkin oke. Nggak bisa. Gue sama Anissa sama sekali nggak tahu. Nggak tahu nih. Ntar bakal pertanyaan apa aja ya bang. Oke. Mari. Ini adalah challenge si paling Disney. Kita coba langsung lanjut. Yang pertama. Oke bang. Ini pertanyaannya udah ada di gue nih. Pertanyaan cerda-cermatnya. Cuman sebelum kita masuk ke pertanyaan cerda-cermat. Kita main tebak karakter Disney dulu. Tebak karakter Disney. Betul. Dari gambar? Dari gambar. Oke. Jadi yang pertama ini untuk Kak Anissa. Yes. Kak Anissa di depan udah ada satu layar. Itu bibirnya doang? Iya. Cuma bagian pipi di sebelah kiri dia. Oke. Iya. Jadi Kak Anissa tebak, ini karakter Disney siapa? Gue tahu. Nama atau judul? Nama dan judul boleh. Oke. Gue tahu lah. Karena kemarin abis belanja baju karakter princess-princess gitu. Oke. Kalau princess kan warna kan identiknya. Bener. Beauty and the Beast. Yakin? Yang jadi Belle. Yakin? Yang jadi Belle. Apa Belle? Salah. Belle kan bacanya? Salah. Bener dong? Yakin kan nih? Beauty and the Beast. Kan gila banget kan? Kayak diwakilin gitu ya? Oke Kak Anissa, tadi berarti jawabannya apa? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Karakter Belle. Karakter Belle. Oke kita langsung liat. Jawabannya bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Dibuka dulu dong. Dangan bilang bener dulu. Oh bener. Oh bener. Bener. Ini karakter Belle dari Beauty and the Beast. Oh iya. Ini image-nya dari website-nya Disney ya? Iya. Ini Belle. Belle bang. Bener buat gue juga. Warna kuning. Tapi ini berarti satu poin untuk Anissa. Warna kuning bajunya. Oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan tebak karakter Disney untuk Bang Radit. Hah? Gampang. Nah tangannya. Kenapa tangannya doang loh? Katanya gampang. Kenapa kalau gue cuma tangannya doang? Aku tahu. Oh kan Anissa aja tahu. Tangannya doang? Tangannya. Tangan lagi begini dia. Oke jarinya ada berapa tuh? Jari 5 seperti biasa. Oke karena kalau Mickey Mouse jarinya 4. Bener. Iya kan? Serius. Mau sweat gini susah tuh. Iya kan? Iya cukup kurang. Kurang bener. Mickey Mouse jarinya 4 loh. Tangannya doang ya? Tangannya doang di sebelah kanan lagi angkat begini. Disney ya? Disney. Ini karakter siapa dari karakter Disney? Katanya tahu. Tangannya doang? Si paling Disney kan. Si paling Disney. Coba. Ini karakter siapa Bang? Oke oke. Kita deduksi nih. Ini logika anak UI nih. Wah domain logika nih berarti. Yang pertama dari tangannya pasti laki-laki. Oke. Jadi kita eliminir semua karakter-karakter Disney yang perempuan. Oke udah. Ilang loh. Jadi hanya laki-laki. Laki-laki spesifik oke. Yang kedua adalah ini tangannya. Kan hanya tangan nih. Cuma tangan? Berarti live action dong. Live action artinya bukan animasi. Iya. Berarti dari film-film Disney yang bukan animasi. Bener. Berarti semua yang animasi buang. Boleh. Mickey Mouse, Donald Bebek, segala macem. Donald Bebek juga gak tangan 5 jari sih Bang. Hah? Iya iya. Iya iya. Oke harus jawab nih. Gak ada petunjuk. Gak ada. Sama sekali gak dapet petunjuk. Gak ada lah aku aja langsung. Kan si paling Disney Bang. Aduh. Si paling Disney. Kanisa tadi langsung jawab dan bener. Dia. Adalah. Adalah. Wah kayak pengumuman juara satu ya. Goofy. 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 Bang yakin bang? Yakin. Goofy pas dia jadi orang. Aku jawab. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Coba Anisa apa? Kanisa? Gak tau namanya tapi. Apa? Gak tau. Toy Story. Toy Story. Goofy. Oke kita langsung liat jawabannya. Oh Woody maksud gue bukan Goofy. Woody. Tadi Goofy bang. Kan tadi G sama W beda tipis. Jauh bang kalau. Wihihi. Jawabannya berarti. Ah Woody bener. Wuuuuh. Apa sih. Yes. Woody dari Toy Story. Wow gila ya. Hebat banget gue ya. Kanisa tadi yang jawab sebenernya bang. Kanisa tadi yang jawab. Hebat banget gue. Bisa pas gitu. Pas tadi. Tadi Goofy tapi kan. Salah ini kan. Agak kepreset tadi. Gu. Gu. Woody. Oh. Oh bener. Bener. Ini Kanisa sama bang Radit. Bisa ngejawab. Gitu Wahid. Rahid. Salah kan. Oh. Emang seru. Iya. Tadi apa. Iya. Si Lina aja ketawa. Lina. Kanisa. Nisa. Tunggu emang suka gitu. Salah gue. Nisa. Nah emang ada Lina-Lina lain ya. Nah. Emang ada. Di iain bete itu. Oke. Berarti ini tebak karakter udah. Kita masuk ke pertanyaan cerdas cermat bang. Oke. Tadi Kanisa dan bang Radit udah bisa ngejawab 2 karakter. Ya. Yang pertama dari Beauty and the Beast. Skornya dong skornya. Satu sama. Hah. Dua dong. Satu sama. Kan aku yang jawab duluan. Ya udah 2-0 kan. Udah 2-0 kan. Bang Radit ngalah. Bang Radit ngalah. 2-1 lah boleh. Satu setengah. Setengah. Enggak bisa. Satu aja. Satu aja kan. Jangan setengah-setengah gak boleh. Ya udah bener. Oke. Kita berarti sekarang masuk ke pertanyaan cerdas cermat. Tentang apa aja yang ada di Disney. Oke. Tentang karakter. Gue si paling Disney. Si paling Disney nih ya. Harusnya tau dan paham bang. Pertanyaan pertama adalah. Siapa nama putri yang ada di dalam film Aladdin? Eh. Nah. Jasmine. Bang Radit bener. Satu. Satu. Poinnya berarti 2-1. Yeay. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Pertanyaannya di dengar baik-baik nih. Oke. Dalam film Soul yang tayang di Disney Plus Hotstar pada tahun 2020. Ada satu jiwa yang merasa terbuang. Ya. Siapa nama jiwa tersebut? Ya. Tau. Tau lah. Kanisa? Aku tuh emang susah kalau mengingat nama. Oh bukan nama dia. Bukan nama kan? Jiwa. Siapa nama jiwa tersebut? Oh aku tau ya. Ya dia bukan nama tapi nomor. Ya kan? Bukan. Iya. Ada itunya. Bener. Kamu gak tau lupa. Aku tau. Sad. Siapa? Sad. Sedih. Bukan ya. Kamu nonton apaan sih? Itu kan Soul. Itu kan yang itu gak Soul. Buka itu inside out. Beda. 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 Mohon mah. Beda lah. Beda film. Sebutin pertanyaannya lagi. Oke bang. Biar gue denger dengan jiwa. Baik-baik ya. Dalam film Soul. Ya. Yang tayang di Disney plus Hotstar. Ya. Pada tahun 2020. Ya. Ada satu jiwa yang merasa terbuang. Ya. Siapa nama jiwa tersebut? Oke ini yang nonton juga dari tadi pasti tau. Kamu gak tau kan? Lupa. Dia pikir nama. Padahal itu angka. Iya. Jawabannya adalah 22. 22? Iya. Yakin bang? Yakin. Jawabannya itu benar sekali. 22. Anissa kalo nonton sama gue ya. Waktu nonton Disney plus Hotstar itu. Kadang-kadang kalo malem nih. Kita pengen nonton. Bener. Anissa pengen. Pengen ditemenin nonton juga. Oke. Nah kita nonton Soul. Iya. Ingat kan yang soal pianis jazz. Terus dia jatuh ke lubang. Terus dia meninggal. Terus akhirnya dibawa ke Afterlife. Bener bener bener. Terus ada satu jiwa yang repotin banyak banget orang kan. Dari Floyd dan lain-lain. Oh iya iya seru banget itu. Anissa itu sambil main HP biasanya. Kalau? Kalau lagi nonton. Oh iya bener bener bener. Kan iya An paling kalo lagi nonton. Iya. Maksudnya dia jadinya lupa. Padahal kita sering nonton Disney plus Hotstar itu. Oke. Jadi kita anaknya Disney plus Hotstar banget. Mantep. Berarti si Disney plus Hotstar banget emang. Nah ini mumpung gue inget nih. Disney plus Hotstar ada film dari jaman kecil sampai sekarang. Itu update banget disitu. Iya bener. Karena jaman sekarang nonton film Disney itu gampang. Kalau dulu kan harus beli DVD. Bener. Iya kan. Lo beli DVD dulu dimana? Gue beli DVD di ini bang. Di pasar kadang sama. Oke. Polisi boleh masuk sekarang ya. Kenapa di sana? Bajakan gak? Bajakan. Enggak bang. Enggak sih. Seharusnya angga ya. Nama masih kecil ya. Beli orang tua ya. Kita kan gak tau ya. Tinggal nonton. Enggak boleh. Enggak boleh beli bajakan dong. Kita harus support lah. Iya. Karena mungkin gue masih kecil kali bang. Kalau sekarang gue pasti belinya yang asli lah. Gini. Luar biasa. Rais. Enggak lah. Enggak lah. Kalau gue udah gak beli DVD. Oh iya. Ya di Disney plus Hotstar kan ada semua. Iya kan. Kita kan berlangganan. Nah itu kan filmnya ada semua disitu. Jadi gak usah beli-beli DVD lagi. Iya. Sekarang kan eranya udah pada streaming semua. Jadi tinggal nonton aja. Tinggal subscribe Disney plus Hotstar. Lanjut. Si paling Disney mau jawab. Oke. Tadi Bang Radit udah bener. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dalam film Up. Iya. Aduh itu film favorit gue. Aku, aku, aku. Gue nonton tiga kali. Gue pasti tau jawabannya. Masa sih sama siapa aja? Sama Anissa. Anissi. Anissa Borabori. Andeca itu. Andeca. Aku juga sih ini. Berapa kali. Emang gak ngebosen tuh sih. Seru. Gue apal. Frame by frame gue apal. Tanya aja. Serinya? Ada berapa balon yang ada di Up? Ada 64? Enggak. Berapa emang? Beribuan. Kalian sampe ngangkat rumah. Iya itu kan digambar. Jadi pertanyaannya dari Candice aja. Aduh. Dalam film Up. Ya. Carl Fred. Ah. Fredriksen. Ya. Carl Fredriksen. Si kakeknya. Si kakeknya. Ingin pergi ke suatu tempat. Impian melihat istrinya. Gak ada yang lebih gampang nih. Apa nama tempat tersebut? Ya. Aduh. Gampang. Gampang. Sawangan. Bang. Itu rumah gua. Oh iya iya. Rumah gua. Apa aja lah. Kamu tuh gimana sih? Kamu nonton gak sih? Oke. Cluenya ya. Depannya P. Bener. Itu ada dua huruf. Eh. Dua kata. Dua kata. Depannya P. Kata yang kedua depannya L. Bener. Anissa tau gak? Gak. 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 Paradise Falls. Paradise Falls. Jawabannya. Bener. Wis. Si kak Fredriksen itu. Dia tuh mau ke Paradise Falls. Bener. Dan dia udah nabung selama dia masih nikah kan. Tapi ternyata si Ellie. Istrinya. Istrinya itu kena kanker. Bener. Kena kanker terus meninggal. Bener. Terus hidupnya jadi menggrutu tuh. Iya. Sampai akhirnya dia memutuskan suatu hari gua harus wujudin mimpi istri gue. Iya. Diterbangin lah tuh rumah ke Paradise Falls. Dengan cara? Dengan cara pake balon. Pake balon. Terus ada Russell tuh anak pramuka ikut kan. Sampai di Paradise Falls. Dengan semua petualangannya. Dan Russell tuh lagi ada dalam arah bahaya kan. Terus mereka masuk ke Paradise Falls. Si kak Fredriksen duduk. Dia pikir dia sudah memenuhi kemauan istrinya yang sudah meninggal. Bener. Tapi pas dia buka buku. Dia baca. Ternyata. Si Ellie itu. Pengen si kak Fredriksen tuh ngelanjutin. Petualangan yang lain. Oh oke. Ada yang diulis di buku itu. Thank you for the adventure. And now go find a new one. Jadi artinya lu tuh jangan nyelesain mimpi gue. Tapi lu harus nyelesain mimpi lu sendiri. Oh salah. Wah nangis dia. Pas di rumah itu dia nangis. Keluar ada pinjol kan. Di ujung tebing ada pinjol. Dia keluar. Dia bantuin si Russell. Terus dia akhirnya tau bahwa. Ternyata yang membuat dia bahagia adalah. Ketika dia bisa wujudkan mimpinya sendiri. Bukan. Impian. Bukan istrinya yang sudah meninggal. Karena istrinya yang sudah meninggal pun. Sebelum dia meninggal bilang bahwa. Makasih buat petualangan kita dengan gue. Oh. Tapi cukup. Sekarang lu bertualang sendiri. It's okay. Oh. Idih. Gue di bioskop. Gue nangis gue di bioskop. Di malam. Hahaha. Kamu sedih banget. Film Up. Nonton 3 kali. Dua di bioskop. Satu di Disney plus Hotstar. Hmm. Jadi gue kapan aja bisa nonton lagi. Benar. Sikat lagi Is. Oke. Si paling bisni. Si paling bisni. Kanisa sama Bang Radit. Ini dari tadi Bang Radit mulu nih jawab nih. Kanisa nih. Iya nih. Harus. Aku ngasih ngasih sengaja. Oh ngasih. Oh ngepur. Oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kanisa dan Bang Radit siap ya. Yap. Apa alat musik yang menjadi ikon di film Coco. Ya Allah. Kenapa gampang-gampang banget sih. Kanisa tadi tuh angkat tangan. Astaga. Apa ikon. Remember me. Iya bener. Aku tau. Apa Kanisa? Upulele. Bukan bukan bukan. Iya bentuknya mirip Upulele tapi lebih lebar bulet gitu. Iya namanya apa? Namanya apa ya? Iya. Ayo. Kamu makan aku jadi kasih clue. Enggak aku pikir juga Upulele sebenernya. Berarti bukan ya? Iya. Gitar Lele. Hah? Gitar Lele. Gitar Lele? Iya. Kanisa? Tadi Upulele? Iya. Gitar Lele. Tapi disini gak pake Lele Bang. Jadi? Gitar aja. Lele nya dimana? Lele nya udah kita jual. Ini jadi pecel. Di pecel sebelah. Gitar Lele ada. Ada. Oh gitar ya? Ada. Kayak gitar tapi ada kumisnya. Tapi dari tadi Bang Radit kita liat memang Bang Radit paling si Disney. Si paling Disney. Kanisa ini masih ini nih. Gue bahkan tau. Film animasi Disney yang pertama judulnya apa gue tau. Yang pertama. Yang pertama. Jadinya itu Steamboat Willie. Film pertama ya? Film. Oh iya? Ya itu Mickey Mouse pertama kali ada di situ. Steamboat Willie. Masih hitam putih? Masih hitam putih. Itu berapa lama durasinya? Durasinya ya berapa detik doang gitu. Oh gitu. Karena baru pertama kali gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya. Ini dua pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Danisa nih harus ngejar juga nih. Aduh. Oke. Pertanyaannya adalah. Brand yang berkolaborasi dengan Disney. Ini identik dengan warna hijau dan burung hantu. Brand apakah itu? Hijau dan burung hantu. Iya. Brand apakah itu? Brand apa yang hijau dan burung hantu? Harusnya familiar sih. Burung hantunya cewe cowok? Dia lebih ke cowok. Ini brand-brand fashion atau? Ya sebuah brand lah intinya. Enggak hanya fashion sih. Dispesifikan dulu. Coba hijaunya. Hijau. Oke. Hijau. Apa nih yang identik dengan warna hijau? Tumbuhan. Bisa jadi. Iya. Iya. Bisa jadi. Gua nyerah, gua nyerah. Aduh. Gua kasih clue ya. Gua kasih clue tambahannya. Brand ini ya familiar seharusnya. Wow membantu sekali ya. Cluenya ini mempermudah untuk masyarakat melakukan keinginannya. Mempermudah. Bener dong? Mempermudah. Flexible. Apa sih? Itu clue bang. Mempermudah apaan? Untuk melakukan apa aja yang orang-orang pengen di rumah. Oh berarti ini jasa dong? Shopping. Iya untuk shopping. Jasa ya? Shopping e-commerce. Shopping sebuah e-commerce. Hijau. Hijau. Ada burung hantu. Nyerah. Nyerah. Ya Allah ya Rabbi. Aku tau. Aku tau. Aku tau. Kenapa kita gak sadar itu ada burung hantunya? Baru. Barunya gak? Baru gak? Kok gua baru sadar itu ada burung hantunya? Tokopedia. Iya iya. Iya. Iya aku yang bener dong. Kok mana bener dong? Tokopedia. Ada yang sadar ya? Bang bukan abang lu. Saya juga baru. Iya. Itu burung hantu ya? Iya aku juga baru. Kalau itu. Kanisa bener. Yes. Kanisa bener. Tokopedia. Betul. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Disney akan mengadakan sebuah festival anak muda pertama pada tahun 2022 ini. Oke. Apa nama festival tersebut? Oke. Ini ya karena kita kan udah haus banget hiburan. Bener. Apalagi tahun 2022. Bener. Kita berharap pandemi makin lama makin membaik dong. Bener sekali. Maka kita harus menyambut festival apapun dengan suka cita dong. Pasti. Terutama yang ada Disneynya. Karena gue sih paling Disney. Lu sih paling Disney. Paling Disney. Namanya? Namanya apa? Disney Youth Fest 2022. Yakin? Yakin. Jawabannya Disney Youth Fest 2022. Dan jawabannya adalah? Bener. Tepat sekali. Mau ngajakin kita nonton itu gak? Pengen pak. Pengen. Karena ini Disney Indonesia emang lagi ngadain Youth Fest 2022. Ini festival yang pertama kalinya dikhususkan buat anak muda. Gue masih muda. Gue apalagi. Bener. Iya. Anak muda. Anak gue 2 muda-muda. Bener. Masih muda banget itu. Karena buat yang belum tau nih. Temanya kan Disney Nostalgia. Event ini ngajak para penggemar Disney di Indonesia untuk inget-inget lagi. Karakter-karakter yang nemenin kita tumbuh dewasa. Karena kalo ngomongin Disney itu kan udah bertahun-tahun yang lalu ya. Bener. Kita kecil gede dari Disney. Waktu itu. Gue inget banget ya. Sejauh gue. Apa? Ingatan gue soal Disney itu. Gue waktu SD. Sepupu gue. Beli buku Snow White waktu itu. Snow White. Jadi ya apa? Yang film Indioscope itu. Ada. Ada buku buat nemenin nonton nih ya. Oh. Terus abis itu gue agak beranjak dewasa lagi. Toy Story ada buku gambarnya waktu itu. Jadi kayaknya dari kecil kita emang ditemenin sama Disney. Bener. Nah pas Snow White itu. Aku pas SD itu. Berarti kamu masih zigot ya? Masih belum ada. Berarti masih zigot. Masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Nah Disney Youth Fest 2002 ini. Ini berlangsung secara virtual. Dan akan nambah lain kolaborasi Disney Indonesia dengan brand-brand lokal. Jadi kolaborisnya ini akan ada beragam koleksi special edition yang terinspirasi dari karakter-karakter Disney yang kita semua kenal. Ada dari Pixar, Marvel, Star Wars. Karena itu kan semua di bawah Disney. Iya. Buat yang nungguin juga nih kayak kita. Kalau mau tahu info lebih lanjut soal Disney Youth Fest 2022. Langsung aja cek Tokopedia dan pastiin ikutan eventnya. Oke nah sekarang nih. Ini kan terkelar nih ya. Ya dengar. Oke. Si Reza di pinggir udah mau bawa paket nih. Bener. Karena ini ada unboxing paket spesial yang dikirimin sama Disney. Wah ada apa aja nih. Langsung kita dikirimin. Sekarang gue mau unboxing nih paket spesial yang dikirimin sama Disney. Udah ada di depan kita. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Youth Fest. Oke di depannya tulisannya gitu. Kita buka ya. Buka bang. Loh. Eh. Tadi taruh mana tangannya? Tadi ada. Tuh untung ketawa. Ada layernya tuh. Ada. Ada tuh. Wow. Oh. Ini. Ini sempat kita promoin kemarin. Meja. Baju dari M231. Ya. Ini M231. Ini karena kita punya juga nih. Gue waktu itu bikin sama Ical kalau gak salah. Iya bener. Ini. Ada hoodie. Hoodie Marvel juga. Ya keren. Ya. Hoodie Marvel juga. Terus ada apa lagi nih kita dikirimin paketnya. Tas Spiderman. Wah. Ini Aksa suka banget pasti nih. Jadi nih kita bisa pake di mall buat Aksa. Untuk apa? Kan kita masukin ini nih. Bang. Gendong aja. Digendong aja. Ya kan dimasukin di gendong. Di dalem tas. Iya. Ini. Kayak makarah ya. Ketawa lo dia. Bisa kali gue dapet 100 juta kali ya. Oh bikin isi saya ketawa. Nah ini buat tuyul gue nih. Gede banget. Gede banget. Berarti gue tuyul nih. Gede banget. Gede banget. Ini gue pikir kecil dia. Gede banget. Oh ini lucu sih. Oh ini yang kecil bang. Gede banget. Bener ini kecil tau. Ini untuk Aksa. Kakak. Pink. Oh iya. Oh Donald Duck ya. Ini lucu. Oke. Oh Winnie the Pooh. Oh iya Winnie the Pooh kan juga Disney. Oh iya. Gede banget. Gue suka banget kalau di Winnie the Pooh itu karakter namanya Iyor. Itu yang mana bang? Itu yang keledai. Oh. Yang butuhnya copot mulu. Iya. Tau gue yang keledai. Kenapa? Karena dia pemales. Oh iya. Iya. Gue kan pemales. Jadi gue suka tidur-tiduran. Jadi gue sukanya itu. Suka karakternya sama. Nah ini yang paling mahal Mie kayaknya nih. Ini apa dong? Dipotakin gitu. Ini adalah. Ihh jam dong. Ihh jam dong. Jam banget. Gue gak mau tau nih buat gue ini. Wah. Soalnya. Wah keren banget. Ihh dih keren banget. Keren banget sayang. Keren banget. Wah langsung lupa. Meneh. Bagus ya. Bagus bagus bagus. Ini paket Disney untuk Youth Fest nya. Ya. Salah satu brand-brand. Salah banyak brand-brand yang akan kolaborasi. Oke ini dia tadi. Satu lagi. Satu lagi bang. Tadi udah yang gede. Udah nih. Sekarang yang kecil. Bener. Biasanya yang kecil-kecil gini. Malah lebih spesial. Bener. Ya kan? Bener. Kita balik dong. Jangan. Langsung dibuka aja. Oke kita buka. Kita buka. Ih ini mah buat cewek. Cantik banget. Cantik banget serius. Wah ini buku Alice in Wonderland. Wow. Wah jadi seolah-olah ini buku Alice in Wonderland. Ihh. Buku Alice in Wonderland ini. Itu salah satu buku yang nemenin gue pas gue kecil juga. Oh iya. Iya. Karena dulu ada filmnya. Tapi kalo gue awal kenalnya malah di buku. Oh oke. Jadi gue suka berhayal tuh masuk ke ini. Rabbit Hall ya. Kalo dia kan masuk ke lubang kelinci tuh. Masuk ke lubang kelinci tiba-tiba ada dunia yang sangat-sangat berbeda kan. Terus gue pernah pengen punya kucing. Namanya Cessire. Dulu? Iya. Karena kucing ini. Cessire cat ini. Oh itu namanya? Iya. Kucing yang bisa hilang. Oh gitu. Dibilangin gue paling bis nih. Padahal gak percaya. Aku percaya. Aku percaya. Gue percaya. Gue percaya bang. Oke. Kita buka ya. Eh belum. Ditanya belum dibuka. Ditanya belum. Ditanya dibuka. Tari. Ditudurin lagi Beb. Hah? Ditudurin lagi kayak tadi. Banyak peraturan ya di ruangan ini. Ini. Oke. Kita buka ya. Oh. Ibi. Jack. Jackwell. Jackwell beauty. Beauty. Ini berarti. Buat sleeping mask. Ada clay mask juga. Oke. Kita dikasih. Ini clay mask. Ini collabnya sama Alice in Wonderland. Lucu banget. Ini Cessire Cat namanya. Kucingnya. Kucingnya bisa hilang. Oh yang tadi bisa hilang. Iya. Yang bisa hilang. Ini buat. Oh. Buat muka nih. Buat muka. Jackwell juga. Oh ini apa nih bang? Butter clay mask. Ini buat dia muka juga. Ini isinya. Rapiin dulu loh. Biar gak berantakan. Karena kita banyak dapet barang nih. Iya sih bang. Oke. Oke. Waktunya kita recap ya. Dapet kiriman apa. Iya bang. Jadi kalo apparelnya ada dari M231. Ada dari NTOP. Ada dari Color Box. Ada dari Aurum Lab. Kalo backnya itu ada dari Torch. Makeupnya dari Jackwell. Dan jamnya dari Lancelot. Sekarang kalo udah dikirimin masa gak dipake? Dipake bang. Harus dipake dong. Gue akan coba pilih yang mana ya. Gue pake hoodie deh. Hoodie yang Marvel? Iya. Anissa juga kayaknya dari tadi ngelirik-lirik nih. Kamu pake mana? Aku bingung sih. Tapi aku mau yang Winnie the Pooh aja. Winnie the Pooh. Oke. Yaudah yuk. Kita cobain. Nanti kita kesini lagi. Oke. Ini dia si paling Disney. Si paling Disney. Iya dong. Harus ada Marvelnya. Marvel. Anissa. Winnie the Pooh. Iya. Marvel. Nissa. Winnie the Pooh. Gue dari tadi udah mau buktikan. Kalo gue si paling Disney. Bener. Anissa tuh dari tadi gak bisa buktiin juga. Iya bener. Padahal barang-barang gue beli tuh waktu pacaran. Contohnya ya. Iya. Gue beliin Anissa Baby Yoda. Ha! Baby Yoda. Ya kan? Eh? Kita abis nonton. Gak inget. Siapa yang beli. Nah. Ini siapa nih yang beli nih? Aku yang beli. Kita abis nonton. Gak ada kamu beli. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kita abis nonton. Tolong di cut dulu. Tolong di cut dulu. Lagi berantem. Abis itu kita mampir ke toko mainan. Lalu kita beli Baby Groot. Aku yang suka belajar Disney. Baby Groot ya. Baby Grootnya bisa dansa kan? Aku taruh di rumah kamu kan? Kita pulang kamu beli. Satu-satu. Satu-satu. Belum menikah. Belum menikah kan Put? Iya Baby Groot itu. Baby Groot. Validasi tadi. Belum menikah. Yang kayu-kayu. Belum. Baru nikah. Enggak. Itu ada di rumah kamu. Udah udah nikah. Belum Put? Udah. Baru. Di kamar kamu waktu itu. Di kamar gue? Iya. Baby Yoda iya. Baby Yoda ada. Coba Baby Yoda. Baby Yoda aku tau. Sini-sini. Aku yang pesen semua barang-barang Disney. Sini aku. I tidur. Lagi tidur diajak syuting. Lagi tidur diajak syuting. Oh gue yang katanya. Iya. Tuh. Jawab. Gue yang beli sebelum atau sesudah nikah. Kamu gak percaya kan? Bang 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 hai yaa kan hai ini giniin giniin iya di gituin tapi pelan-pelan jangan ditoyor oh iya? iya banget 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 si liol kaget juga hee pala-palanya heee hai tuh ini grogu nih gua yakin nih bukan nioda nih karna di Mandalorian juga gini nih what's your name? ga bisa jenengnya Sopo bisa gak tau lebih bisa bahasa jawa iya 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 mana kamu buktinya kalo kamu si paling disney? ini aku yang beli, aku yang nyari karena pas kita nonton si ini Mandalorian iya terus kita ngerasa pengen banget punya, pengen banget punya sampai akhirnya kita ngeliat instastorynya dia punya dokter Riva dia punya terus aku langsung DM aku mau juga jadi kalo gak salah waktu itu ini belum banyak iya dipotong terus nih cari perhatian banget deh terus yaudah akhirnya aku beli dapet deh PO dulu berarti Kanisa yang beli? iya ini PO ya? PO oke apalagi Is? sekarang sekarang kita masuk ini bang ke nostalgia karakter-karakter kartun disney yang udah nemenin kita dari dulu apa aja yang masih lu inget sampe sekarang karakter disney? karakter atau film disney apa aja oke karena kan gua ngeklaim si paling disney bener kita liat ini apa namanya film-film disney itu ada apa aja gua coba checklist lah eh checklist ya yang mana yang udah gua tonton Beauty and the Beast tahun 91 itu gua nonton Aladdin gua nonton Lion King gua nonton gua inget banget nonton di ini Kartika Chandra tau gak? Planet Hollywood di PH Kartika Chandra waktu itu nyokap gua sibuk kan tapi gua pengen banget nonton Lion King akhirnya? jadi temenin supir gue berdua? berdua so fit banget sih di A1 A2 A1 masih inget banget kenapa mojok terus yang abis itu gua beli ini LCD LCD nya LCD nya buat diputer di rumah karna gua suka yang ini tau gak ya? a wind the left a wind the left a wind the left coba a wind the left a wind the left in the jungle a wind the left terus a wind the left 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 in the jungle the mighty jungle the lion's name tonight a wind the left terus dia makan belakung tuh gua inget bukan iya bener bener ya si Simba diajarin Timon kan sama Kumba Timon gimana sih masa gua doang nih si paling Disney nih gimana yaudah gua kuda tuh ya beatin the beast udah lu gantian apa gua kalo gua itu ini bang monster inc ya Allah jauh banget masuknya itu kan ada yang tahun 94 95 coba satu-satu centang ya Pocahontas nontonnya ha? Pocahontas belum lahir ya lu ya oke Lion King gua nonton Pocahontas gua nonton Toy Story 1 Toy Story nonton itu keren banget itu waktu itu digosipin sama temen sekolah gua juga katanya itu ground breaking banget harusnya baru banget karena 3D kan Anissa apa? Toy Story nonton? satu iya terus Beauty and the Beast Aladdin aku nonton di TV Lion King aku nonton Toy Story aku nonton Mulan 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 aku nonton tapi yang iya aku nonton semenjak di Ratu tuh iya terus masih banyak sih iya 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 oh seinem hepsi dispersed Shanghai gak ngasih karissa belum sadar kalo sadar agak nyesek sih kan yaudah gak mau deh toy story 2 oke monster in dalmation tarzan, saking sukanya gue di tarzan gue di the guys gue main sama tarzan beda sayang oh ini sadar tadi masih lewat tuh tadi masih lewat tadi kan filmnya ya di bawah ya pasti kita udah tau semua lah kalo di bawah kan tahun-tahun yang baru karakter yang paling diinget yang lama apa yang baru nih? yang lama dulu nih betapa kerennya disney memecahkan masalah bagaimana bersimpati dengan karakter yang kalo orang tau pekerjaannya tuh orang gak males punya simpati which is Aladin di film Aladin itu dia tuh kan pencuri pencuri padahal gimana caranya kita bisa simpati sama seorang pencuri di film itu dikasih berarti diperanin tuh sama si Aladin bener dong iya dia kan pencuri bang gimana caranya dia ada caranya bang nah gimana caranya kita simpati orang karakternya jahat bener caranya nah ini makanya teorinya namanya save the cat save the cat jadi seolah dia menyelamatkan sekor kucing oke tapi kucing tuh bisa metaforik bisa apa aja nah di film Aladin itu si Aladin dia nyuri roti iya sama abu sama monyetnya sama si monyetnya oke pas dia nyuri roti sama si abu ada pengemis anak kecil kelaperan eh bukan kemis pokoknya orang kelaperan anak kecil sama Aladin dikasih rotinya padahal tadi roti hasil curian iya dan abu mau makan roti dia digeplak sama aladin gak boleh si abunya si abunya terus si anak kecil ini makan rotinya jadi kita nonton kayak ih walaupun dia pencuri gue jadi menginvestasikan waktu gue buat nonton ceritanya dia itu kerennya disney menurut gue iya iya ketika itu jadi ya nah itu Aladin itu gue inget banget adegan itu soalnya ketika gue nonton kayak wah ini momen yang sangat-sangat cantik nih buat karakternya karena-karena karena gue penulis ya jadi gue kebedanya begitu gitu kalo kamu apa? karakter favorit aku suka sama Cinderella iya haloh cewe banget iya kan namanya gue waktu kecil ngeliat yang cantik-cantik iya dia tertindas banget tapi kenapa dia bisa mewujudkan kenapa dia gak bisa ngambil sepatunya sih? kalo gue ya gue nih lari nih sepatu gue copot gue belain lo gue nyempetin kan gak enak kan? pernah gak lo lagi lari nih? set lari sepatu copot kan lo gele kan gini bener apalagi high heels tapi gak apa-apa namanya cerita buat masa kecil iya tapi yang jadikan kita ada ada semacam harapan iya ya mudah-mudahan ketika Cinderella itu tayang Anissa kan suka bener Anissa gak ninggalin sepatu tempat bum dong iya siapa tau terinspirasi biar jadi pelajaran iya kan? bener banget kan ibunya eh siapa tau kok dapet pangeran ibunya ketemu dia malem kan? hmm hilang lagi sepatu kiri kiri ya? iya kanan ada kan kitinggal sama dia nunggu pangeran dateng iya bener pantesan gue ketemu dia di pin gara-gara waktu itu terus dia pulang sepatunya ditinggal cuman pake kanan doang ini pangeran banget gak boleh gak boleh gue jadi pangeran itu karakternya Nissa karakternya karakternya iya tapi wajar lah kan namanya perempuan bener Cinderella itu kayak semacam harapan iya bahwa kita mungkin di rumah di dapet kehidupan yang kurang beruntung iya tapi di luar tapi di luar kita mungkin karena kebaikan hati kita bener kita dikasih ke istimewaan bener saya untuk semalem itu dan akhirnya pada akhirnya orang yang baik akan mendapatkan hal yang baik hal yang baik bener dengan pangeran dateng ke rumah iya kamu apa? ayo kalo aku sukanya Koko karena pas aku nonton inget gak sih? nangis banget oh ya remember me itu soal bapak anak soalnya bapak anak oh keluarga iya iya soal keluarga sama up juga up bagus gila sih up itu kalo kita tonton lagi jaman sekarang tuh masih apa ya gak berasa jadul gitu loh masih kayak film sepanjang masa gitu bisa didikmatin terus ini ngomong-ngomong kayak gini tuh gue jadi kayak pengen nonton ulang semuanya iya untung sekarang bisa di Disney hotstar iya bener untung berlangganan nama Disney plus hotstar oke nah gue pribadi di kelas-kelas penulis gue ini mungkin yang nonton nih sering ikut nih kelas penulis gue itu gue sering ngajarin materi ngebedah film-film Disney oh oke termasuk up terus gue ngebedah soal Toy Story 1 oke jadi gue cari argumen ceritanya apa gitu kalo argumen cerita di Toy Story 1 adalah perubahan itu hal yang wajar jadi kita harus terima itu dalam hidup tuh pasti ada perubahan kan kenapa? karena Toy Story 1 kan bercerita soal Woody ketemu si Buzz Lightyear masuk ke kehidupannya dia terus dia menolak status quo nya tuh diubah ya kan dia menolak tapi akhirnya dia dia tau gitu bahwa perubahan tuh hal yang wajar banget gitu di dunia ini kita harus embrace itu kita harus kerja bareng sama perubahan itu dan akhirnya mereka malah mereka lebih bahagia Toy Story itu menurut gue adalah film soal kematian ha? kenapa? karena ih gue jadi merinding nih ngomongin Toy Story aku juga lagi iya keliatan ga emang panjang oh maaf deh Toy Story itu film soal kematian karena tapi gimana kita merayakan kematian-kematian itu dengan indah contoh Toy Story 1 itu bicara soal kematian posisi si Woody ini jadi bukan jadi mainan kesayangannya si Andy bukan prioritas lagi dan dia gapapa karena buat dia kebahagiaan si pemiliknya itu jadi jauh lebih penting Toy Story 3 dibalik semua kematian mereka terhadap Andy karena Andy udah gede udah dewasa kan iya dan akhirnya endingnya itu si mainan ini kan berusaha balik lagi ke Andy yang ironia adalah ketika mereka udah balik ke Andy mereka si Andy ngasih itu ke perempuan kan ke anak-anak kecil iya siapa? Bonnie ya dikasih ke Bonnie untuk sebagai simbol bahwa gua ini udah selesai sama mereka dikasih sekarang giliran lu wah iya dan semua mainan itu kayak rela gitu pada akhirnya kayak oh ya mungkin semua pertemuan ada perpisahan tapi kita gak akan pernah tahu setelah itu ada cerita apa apa dengan si Bonnie ini mendingan dia bermanfaat buat orang lain dibanding dia bertahan tapi tidak dianggap iya jadi buat gua Toy Story 3 tuh bicara soal kematian dan kematian soal hubungan Andy dan mereka tapi dengan jauh lebih indah gitu lo covid sedih sedih bang nah ini 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 indahnya film Disney karena ini diperuntukkan buat anak-anak tapi orang dewasa yang memahami ceritanya itu bawa pulang sesuatu yang lebih dari itu dari bioskop oke kayaknya udah panjang ya obrolan kita ya udah bang tadi perasaan kayak cuma mau cerdah cermat doang iya jadi ngomongin Disney beneran oke sekarang gimana kak dari cara lu gimana cara ngenalin Disney ini Kak Aksa sama Ale Kak Aksa karena kan anak-anak masih kecil jadi suka sama karakter-karakter kartun gitu kan oke jadi emang pilihannya rata-rata kalau misalnya kemarin kayak kemarin belanja gitu belanja ke toko baju kakak tuh udah mulai pilih-pilih baju sendiri dan rata-rata memang dia pilih baju yang gambarnya itu kayak Mickey Mouse terus Frozen yang yang memang padahal dia belum tahu ceritanya ya belum kakak belum ngerti ceritanya tapi belum tahu karakternya cukup ngerti untuk kalau misalnya Cinderella itu princess kadang dia pengen kayak princess terus apa sih baju-baju Disney dia selalu kalau misalnya lagi ngerasa happy ngerasa lucu pengennya pake baju-baju Disney mungkin dari aksesoris bareng-bareng baju segala macem terus kita kan selalu ngasih waktu screen time sama anak-anak buat nonton buat nonton buat nonton setiap hari minggu jam 11 malam sampai jam 2 pagi agak begadang ya agak begadang seharian enggak 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 minggu seharian kalau aksa itu kan lagi suka banget sama ikan dia suka nonton finding memo iya suka banget dia ikan judul-judul yang mipang itu banget iya jadi maksudnya banyak cara untuk memperkenalkan nah dulu itu dulu itu kita punya majalah Donald Bebe majalah majalah enggak sorry nanahnya makin salah makin salah kita punya majalah Donald Bebe satu majalah gue tuh patah hati banget loh pas tahun lalu apa 2 tahun lalu itu majalah berhenti terbit loh majalah Disney itu itu gue patah hati banget karena dia nemenin gue dari kecil nah Alea itu jadi gak punya gak bisa baca majalah itu karena udah gak terbit lagi kan di jaman yang sekarang di jaman sekarang tapi kan sekarang media berubah ya iya kalau dulu kan gue udah pasti banget gak bisa nonton YouTube jaman gue dulu bener orang pejajahan Jepang itu kan bener-bener oh jauh ya kalau pejajahan langsung ditariknya jauh banget iya iya 35 tahun itu nah jadi ya pas gue kecil kan gak ada YouTube jadi satu-satunya hiburan Disney gue secara cerita ya itu ketika gue ngelewatin eh pulang sekolah di SD itu ada yang jual majalah majalah banyak salah satunya majalah Donald Bebek itu iya Alea sekarang gak dapet itu tapi dia dapet dalam medium yang lain yaitu dari YouTube YouTube iya kan sama sekarang akses ke mainan kan juga beraneka ragam ya iya bener ada sticker ada apa jaman gue kan agak susah nemuin beraneka ragam iya argumen cerita bukan pesan moral ya iya banyak argumen ceritanya bisa diambil dari film Disney karena gini cara paling gampang untuk mempengaruhi anak-anak adalah dengan cerita iya iya kan karena Alea itu pernah punya masa dia males sikat gigi jadi karena dia males sikat gigi kita kasih tontonan ada kartun sikat gigi dimana ada kuman yang dilawan oh abis itu dia langsung rajin rajin jadi ya itu kalau buat gue karena masa kecil gue tuh penuh dengan memori soal film-film dan cerita kredit Disney dan karakter-karakternya gue pengen anak gue juga ngalamin hal yang sama iya biar membekas nanti kalau udah gede kayak lu sekarang iya gitu oke itu dia tadi jadi seru juga ya obrolannya seru banget jadi inget-inget lagi tadinya duel jadi ini jadi ngalur ngidul nih soal Disney makasih semua yang udah nonton juga ya tapi sebelum kita udahan nih mau ingetin lagi buat semua penonton tadi ada Disney Youth Fest ya tahun 2022 festival pertama dibuat oleh Disney untuk para anak muda hmm kenapa? karena dulu yang kecil-kecil itu udah jadi anak muda sekarang bener oke jadi Disney Youth Fest 2022 ini ngajak para penggemar di Indonesia ya buat penggemarnya Disney untuk inget-inget lagi tenang-kenangan bersama Disney dan cek Tokopedia mulai tanggal 28 Maret kalau yang mau ikutan Disney Youth Fest 2022 banyak banget brand keren yang akan kolaborasi dengan Disney disana hmm oke tulis di kolom komentar juga kasih tau pendapat kalian soal Disney Youth Fest 2022 jangan lupa ikutan dan sampai jumpa di video berikutnya have a magical day oke Disney dong have a magical day dan sampai jumpa di video